Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya84 Gaming Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Pacific Drive Mohon maaf guys, Bang Surya agak sibuk dan keluar kota Jadi baru sempat untuk bikin konten ini lagi guys Mohon dimaklumin ya guys, karena kesibukan Bang Surya akan berusaha 1 hari upload 1 video Kalau tidak sibuk, minimal 2 video juga lah Bang Surya upload ya guys Oke, sebelum mulai Bang Surya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mampir di channel ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan Bang Surya juga sudah baca komentar dari teman-teman semuanya Terima kasih atas saran dan triknya guys Kebanyakan teman-teman komennya itu adalah coding guys Coding stable, unstable ya, sama korup energi Baiklah guys, Bang Surya bakal coba coding dan kita tetap akan menyelesaikan misinya ya guys ya Terakhir kita sudah Mengupgrade mobil kita ke full steel Ya, kita biar ada progressnya guys Di episode pertama mobil kita jelek Kedua udah mulai makin bagus Episode ketiga kita makin bagus gitu guys Jadi, planning Bang Surya seperti itu ya Oke lah, Bang Surya bakal langsung ke sini Kita bakal upgrade-upgrade ya Dan Bang Surya bakal coba coding untuk Stable-nya dulu ya guys ya Kita akan coding stable-nya dulu 2,4 Kayaknya coding 50-an cukup lah guys Jangan terlalu banyak juga Oke guys, Bang Surya sudah coding 50-an stable energy Untuk unstable dan korupnya itu Kita belum bisa coding ya guys ya Karena kita belum mendapatkan angkanya guys Oke 50-an kayaknya cukup Kalau tidak cukup nanti Bang Surya bakal nambahin lagi guys Dan Bang Surya sudah menambah 2 teknologi baru di garasi kita Yang satu adalah ini guys storage-nya Bang Surya taruh di sini Sama satu di sini guys Detailing station-nya Ini untuk kita memodif mobil kita ya guys ya Misalnya menambah item-item di dalam mobil kita guys Interior kita lah seperti ini ya guys ya Kita bisa masang langsung Tapi nanti kita masang pada saat kita ini ya guys ya Pada saat kita modif mobil kita Oke pertama Bang Surya bakal upgrade-upgrade untuk garasi kita dulu guys Karena garasi kita masih banyak belum kita upgrade ya Kita akan mulai upgrade garasi kita dulu yuk Ayo 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 kita habiskan stable-nya yuk Jadi di sini ada garasi kita Bang Surya sudah mengaktifkan Storage yang satu ini 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 Ada tiga ya guys ya Kemudian kita bisa Ke Improve antenna mungkin boleh guys Kita ini Tapi kita perlu circuit board Nah circuit board ini bikinnya disini ya guys ya Kita perlu teknologi untuk yang disini Nah disini kita bisa Aktifkan blueprint-nya untuk circuit board-nya Kita langsung aja guys confirm Oke Dan kita bisa ambil Buka Nah kita bikin dulu yuk circuit board-nya guys ya Kita bikin dulu yuk Kita bikin dulu Di sini ya guys ya circuit board Nah bahannya kita ada Jadi kita akan bikin aja langsung Satu Oke Cukup Kita akan coba lihat apakah kita sudah bisa meng-upgrade ini guys Antenanya Improve antenna ya guys ya Udah bisa guys karena dia perlu bahan circuit board-nya satu Dan membutuhkan 1,5 stable energy Kita langsung pakai aja Oke Dah jadi ya guys ya Ini untuk kita Pasang antenanya guys Kita upgrade ya Oke Ada di atas tentunya Kita upgrade dulu ya guys ya Kita upgrade dulu Kita upgrade dulu Oke Nah ini sebelumnya Antena kita seperti ini Kita langsung upload aja ya guys ya Kita pasang aja langsung Kita akan lihat perubahan antena kita guys Uh makin besar guys Oke Oke Makin tinggi ya guys ya Makin tinggi Makin GG guys Oke oke Selesai Lanjut ya Kita akan masang satu persatu Untuk garasi kita Berikutnya Maksudnya akan pasang Ini guys Out Outfitting station ya Kita bakal Aktifkan teknologinya Bahannya kita sudah cukup ya guys ya Kita langsung saja Bikin Cutting Oke Dapat ya guys ya Nah ini pasangnya disini guys Oke kita pasang ya Nah dengan ini Kita bisa Mengupgrade Tas kita guys Oke kita coba ya Kita upgrade tas kita yang ini Ke medium guys Kalau ke rush Kita belum ada bahannya Swap Swam collar Kita belum ada sama sekali ya Kita belum menemukan Karena kita Kemarin baru menjelajahnya Hanya beberapa map aja ya Itu pun masih yang level rendah guys Kita masih belum ke Map-map yang Lokasinya lebih seram ya Belum Tidak apa-apa Kita aktifkan saja guys Untuk menambah slotnya Membutuhkan fabrik Kita banyak ya Kita langsung Club aja ya guys ya Nah kita bakal Lihat tas kita guys Tuh Makin besar ya guys ya Makin besar Oke dan ini Elite apron Radio resistnya 20% guys Dan Power bootnya Kita juga bisa bikin sih guys Oke Kita bisa mengupgrade Untuk Karakter kita guys Ini ada gambar karakternya Ini boleh sih Kita upgrade guys Plasmanya Menggunakan 8 Cukup banyak juga ya Oke kita upgrade saja guys Tidak apa-apa Nanti kita tinggal coding aja Sip Lumayan Teknologi berikutnya Untuk garasi Kita bakal upgrade lagi guys Masih 51 Energy kita Yaitu storage berikutnya guys Ini Bang Sudi bakal upgrade Untuk storage ini Dia menggunakan Steersheetnya 6 Kita baru ada 1 Kita akan bikin Steersheetnya 5 lagi ya guys ya Oke kita bikin aja guys Steersheet ya 1 2 3 4 5 Guys Oke 6 ya Kita langsung buat aja Atau kita aktifkan teknologinya aja guys ya Ini Oke Kita langsung aja Confirm Nah jadi guys Storage berikutnya Kita butuh storage yang banyak Supaya kita bisa Nyimpan banyak guys Untuk storage berikutnya Memang sudah bakal Taruh disini aja deh Karena dekat dengan Masih ruang dalam Guys ya Pasang aja Disini Oke Nah jadi guys Jadi storage yang bisa kita gunakan juga ya Ini rencana Bang Sudah mau taruh Barang-barang besar aja ya guys Seperti ini Nanti kita bakal taruh ya guys ya Oke selanjutnya Kita akan Mulai upgrade lagi Apa nih Meter regenerator guys Ini juga Bagus kayaknya ya Kita ada Kita langsung Aktifkan aja Oke Nah ini taruhnya dimana Sudah ditempatkan disini Oh disini ya guys ya Kita pasang aja ya Udah jauh lebih keren lah ya Udah jauh lebih keren guys Oke Meter regenerator ya Oke guys Lanjut Update 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 Ini guys Ini kita perlu Circuit board Satu lagi ya Investigator module ya Boleh kita Aktifkan aja Kita bikin Seal Tweet board Nya dulu Satu Oke Oke guys Terus kita langsung Confirm saja eh Jangan Jangan Disini Disini Klik dulu Klik dulu Nah Klik dulu Baru confirm ya Perlu satu Energy Sip disini ya Oke Kita cek lagi disini Pasangnya disini guys Oke Nah Jauh lebih GG guys Nah jauh lebih keren lah ya Sudah di upgrade Tinker stationnya Nah ini jauh lebih Mantap nih Lanjut Lanjut Oke Untuk junction Restabilizer nya Kita perlu Thermasoft Crystal 60 guys Sedangkan kita baru Menemukan 6 Nanti deh Kita juga perlu Unstable Energy ya guys Belum bisa kita upgrade Yang ini Kita hanya upgrade dulu Untuk yang stable Energy dulu ya guys Ini korup energy Belum bisa kita upgrade Ini Unstable energy Belum kita upgrade Oke Yang ini guys Yang ini bisa Fax machine Kita bisa guys Yuk Bang sudah akan bikin Circuit board nya lagi Yuk Circuit board Mana-mana Circuit board Ini ya guys Terus kita akan langsung Aktifkan teknologi nya Ini ya Fax machine Oke Sudah jadi ya guys Oke Disini ya Taruhnya guys Oh disini Oh berubah jadi apa ya Jadi mesin Fax ya guys Oke Sip Jadi Fax machine Kita akan aktifkan Yang stable dulu Masih 48 guys Masih banyak Sebanyak ya Ini Gimana kliknya disini Ini menggunakan Stable energy Juga guys Apa namanya Atletic Stimulation Station Ya guys Menggunakan Skab metal Rubble Sama plastik Kita langsung Komprom aja Yuk Bikin aja Oke Gimana guys Dimana Sini Oke Pasang dulu Penampaknya Disini Oh disini Guys Oke Bisa main Basket juga Disini Keren Oke Bisa main Basket juga Guys Ini untuk Kayak Untuk gaya Gaya aja sih Yang penting Keren lah Garasi Kita Guys Kalau ini Menggunakan Unstable Kita udah Belum bisa Ini Menggunakan Unstable Ya Stable Guys Gimana Kalau kita Menunjuk ke atas Lagi Oh Gini Garasi Berikutnya Ini Pakai Stable Guys Steel Seatnya 6 Kita Bikin Steel Seatnya 6 Ya Kita Bikin Dulu Steel Seatnya Oh Sorry Steel Seatnya 1 2 3 4 5 6 Oke Langsung Bikin Aja Guys Storage Yang ini Oke Sudah Jadi Oke Nah Ini Taruhnya Di luar Guys Taruhnya Di luar Nih Dalam Sudah Habis Ya Tinggal Di luar Di sini Oh Di sini Di sini Satu Di sini Satu Oke Keren Sudah Ini lumayan besar Juga Storage Lumayan besar Oke Lanjut Guys Kita coba Yang Ke atas Lagi Yang Disini Yang Ini Apakah Menggunakan Stable Oh Unstable Energy Guys Oh Ini Masih Gunakan Stable Energy Menggunakan Steel Seat Lagi 6 Oke Kita Bakal Bikin Steel Steel Seat Lagi 16 Ya Oke Kita Bikin Aja Steel Seat 1 2 3 4 5 6 Oke Kita Bikin Aja Ini Ya Jadi Kita Upgrade Banyak Storage Supaya Kita Bisa Simpan Banyak Barang Nantinya Karena Di Awalnya Kita Masih Belum Banyak Loot Habis Oke Kita Upgrade Disini Jadi Storage Juga Ya Storys Sama Guys Besarnya Ya Sama Besarnya Oke Sekarang Lebih Enak Kita Nyimpan Barang Ya Untuk Garasi Untuk Stable Kita Udah Full Upgrade guys nanti berikutnya kita bakal upgrade yang unstable jadi unstable kita masih belum tahu areanya dimana kita bakal menjelajahi di situ berikutnya kita akan upgrade peralatan guys Nah untuk peralatan yang stable kita bisa upgrade untuk yang hand vacuum hand vacuum ini juga bagus ya untuk kita pakai nantinya guys kita aktifkan aja blueprintnya ini blueprintnya keluarnya guys ya kita ambil kita baca nanti kita tinggal buat Oke berikutnya kita akan buat apalagi guys Oke untuk survival toolnya kita akan bikin ini guys Hai liberatornya ya tab langsung aktifkan aja ya Oke kita buka aja liberatornya ini untuk mencabut ya guys ya kalau kita menemukan mobil-mobil di area yang kira-kira kayaknya partnya masih bagus kita bisa langsung copot dan kita bisa pasangkan ke atau kita perbaiki dulu baru kita pasangkan ke mobil kita guys Oke selanjutnya kita akan bikin apa nih guys Hai ini angker radar buat aja ya kita ya ini kan menggunakan stable energy guys pakai aja ya tuh masih banyak guys sisa 42 Oke kita langsung pakai aja nih kita langsung pakai aja nih aktifkan aja bro penya sip nice next Oke lanjut guys kita akan upgrade yang tools lagi di sini ini mengurangi stable ini adalah light replacement kit ya boleh juga sih kalau ini kalau ini menggunakan stabil guys sayangnya kalau bisa kita bikin ya tapi kita akan bikin next episode daya yang ini kita akan bikin yang stable dulu ya guys ya eh kita langsung buat aja guys 0,5 kita ambil dulu oke nah langsung kebuka ya terus tool berikutnya yang ada tanda kuning berarti kita bisa bikin ada yang bisa kita bikin lagi guys Oke untuk browser nya menggunakan unstable belum bisa guys belum bisa ya kita coba kebuka ya coba kebuka lagi Hai aneh menggunakan stable juga guys elektrik sian kids ya Oke kita bikin ambil aja 6,8 energy elektrik sian kit kita sudah nah untuk tuh udah nggak nggak bisa kita beli lagi guys nggak ada tanda kuningnya nah jadi ini semuanya menggunakan unstable ya unstable energy nanti kita bakal kumpulin atau mencari dulu ya unstable energinya baru kita coding guys Oke sekarang yang lampu kita sudah bisa memasang lampu yang menggunakan ini lirik flare boleh juga guys kita langsung beli aja blueprintnya oke oke guys ya lanjut kita aktifkan lagi untuk yang ininya ini menggunakan Oh kita perlu unlock sat-rack guys ini belum bisa dan ini udah bisa juga kita guys klik keren klik keren klik keren aja oke gimana lagi oke untuk lightning selesai guys enggak ada lagi kalau ini kita belum bisa guys karena kita perlu advanced workbench Oke guys berikutnya kita akan upgrade untuk yang karba body guys jadi karbadi ini kita bisa meng-upgrade beberapa seperti ini belum bisa karena menggunakan unstable energy ya lebih kalau yang lead plate panel ini bisa kita upgrade guys dia radiation resist 30% ya bisa juga kita upgrade yang untuk insulate panel ya electrical resistance 25% ini kita perlu kayaknya guys karena di area atau map berikutnya kita bakal banyak menghadapi listrik guys jadi Bang sudah bakal bikin upgrade yang ini untuk insulate panel dulu ya guys ya kita akan confirm aja dulu nah kita sudah punya grupin ini guys nanti kita bakal modif mobil kita ya guys ya kita akan membeli grupinnya dulu satu persatu berikutnya kita akan ini untuk yang lead panel enggak usah ya untuk dur dur kita akan gunakan insulate juga guys ya insulate dur insulate dur ini menangkal resisten listrik itu atau elektrik itu 15% guys lumayan guys yuk kita langsung kompon aja ya nah mana-mana oke terbaca dulu dan untuk insulate berikutnya yang ini ya guys oke ini belum bisa karena kita harus scan eh kreklink kreol anomali guys ini juga belum kita ketemu ya kreklink kreoler ini nanti di ketika kita berada di lokasi mungkin kita sambil scan-scan nih guys karena banyak sekali tapi eh syarat-syarat untuk membeli teknologinya kita harus scan juga guys buktinya seperti ini ya kita belum bisa untuk bempernya pempernya kita pakai bemper yang lead dulu ya sementara ya Hai ini juga udah bisa sih guys bumper eh nggak bisa nggak bisa menggunakan unstable energi dia disini enggak bisa lagi ya tinggal satu ini nanti kita bakal scan dulu deh ke lokasi ya Oke untuk roda kita bisa upgrade lagi guys ke Offroad tire kita langsung aja konfirm ya nice masih banyak tuh guys tabelnya cek lagi Oh ya kita belum baca ya baca dulu aja dulu ya guys lanjut Hai lanjut oh tak roda udah nggak bisa lagi guys kita kayaknya berikutnya harus menggunakan unstable energi ya bener ya eh eh dan untuk fuel kita bisa juga untuk mengupgradenya guys teknologinya konfirm aja ya konfirm aja ya oke selesai tinggal yang ini guys ini kita bisa upload juga ini apa namanya Alipsum emitter ya guys ya langsung saja kompon Oke ini kayaknya taruh untuk di atas guys guys Alipsum emitter terus yang terakhir kita bisa mengupgrade engine juga ya eh nice kita bakal update langsung mesin ganti mesin baru ya sudah oke sip grup ini kita udah kita buka udah ya tinggal ini duri ini yang kita belum bisa ya di di bumpernya bumpernya ya Oke sekarang kita akan mulai modif modif mobil kita ke isu lain dulu ya isu red ya penangkal elektrik Oh sebelum itu bang sudah bikin ini dulu guys eh ini hand vacuum kita bikin aja satu ya terus perlgan nggak usah mungkin ini enggak perlu karena bang sudah menggunakan brightness ya bang sudah udah full in brightnessnya jadi enggak perlu pakai menggunakan center lagi atau ini guys ya penerang nah liberatornya kita bakal ambil aja uh termosepnya kita habis guys kita pakai aja lah ya nanti kita bakal ini lagi guys Oke angker radar nggak usah terus ah light electrical kit dan resulkan nya nggak usah karena bang sudah sudah menelok ya untuk mobil kita sudah enggak perlu pakai bensin guys ah islet durnya kita perlu stir silsit dua guys kita bikin aja ya berarti kita perlu bikin berapa ya Hai silsitnya pintunya kita akan ada empat ya guys ya 55 pintu guys kita bakal ganti berarti puluh 10 silsit kita bikin langsung silsit ya kita akan langsung ke isu led dur kita akan bikin langsung guys Oke ini ini kita bikin bikin ya oke Oh jauh lebih keren Yes sekarang kita bakal cabut dulu deh cabut dulu ya kita langsung cabut dua bisa nggak sih Hai nggak bisa ya tas kita harus kita kosongin dulu guys kalau mau cabut ntar ini kan mau kita pakai ini mau kita bawa Oke Oke sesuai sesuai dulu ya guys ya ini guys jadi bisa langsung bawa dua nih Oke dua ya hai 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 nah ini kita langsung daur ulang aja guys Oh satu aja ya ya kita bisa menggunakan vakum guys nomor lima ya Nah kita bisa langsung sedot guys wish keren ya jadi nggak perlu kita lulut lagi ya oke sekarang sekarang kita akan cabut dulu untuk khusus yang ini Hai kenapa masuk ya kan R kan R oke kita pasang aja disini oke terus kan tadi kan kita cabut dua guys satunya mana kita tak oh disini oke nah ini kita bakal daur ulang aja ini kita cabut aja ya Hai ini kita cabut aja ya masuk ya keren keren nah kita akan bikin pintunya empat lagi ya eh kita akan bikin pintunya empat lagi guys dulis keren nanti kita bakal cat juga guys surat dur Oke sip di penanya kita langsung hancurkan saja ya kita akan ambil vakum kita guys vakum-vakum yuk sedot 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 huis masa semua ya guys ya oke nah ini nggak bisa ini ini bisa kita pindahin aja sih taruhnya di sini aja sementara eh tip mantap mantap ya dan barang kita masih banyak sih tapi sesimpah simpan dulu oke oke lagi di sini fullset dah selesai kita akan mulai ngecat juga guys masih pengen dekor dulu eh sebentar guys di dalam sini jadi di dalam sini untuk steel kita seperti biasa ya bulat ya guys ya dan tidak ada dekor-dekor di dalamnya sini juga di atasnya nggak ada dan eh apa sticknya juga seperti biasa aja ya dan kita akan mulai modif guys Oke nah ini agak terang nih guys Oke sekarang kita akan install install untuk yang space popnya dulu kita akan install aja ya udah eh kita install lagi dan eh install lagi install lagi install lagi kita install semua guys Oke udah ya Nah kita kita akan coba lihat perbedaannya setelah install guys coba cek lagi di dalam ya Wiss GG kerennya guys ya Nah untuk sticknya juga udah bagus dalam main lebih keren guys oke 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 sudah mulai makin kece sekarang kita akan bikin warnanya guys oke warnanya disini ya kita bakal ambil warna disini jadi untuk warna catnya Bang sudah akan gunakan ini dulu nah ini untuk variasinya mau silakan kasih warna merah guys ya warna merah ini warna merah paling pas sih merah merah sama hitam ide yang bagus sih oke nah sekarang kita akan gunakan ini dulu deh Oh cat warna dulu baru gunakannya Yes kita akan coba warnanya dulu ya udah mantap sudah mulai terlihat merah guys untuk lesnya kayaknya cocoknya sih hitam sih coba ya ini nomor tiga aja ah saya oke guys nah Oh nampaknya di bawahnya hitam guys oh bisa langgapannya kita pakai hitam aja nah jelek ya enggak juga kok enggak enggak Hai nah merah lagi kita dibawa aja guys hai 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 nah merah ya wis hitam sih lebih keren sih kayaknya iya di sininya hitam lebih keren guys nah oke lesnya tetap warna merah oke gini guys keren 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 jadi merah hitam ya sekarang kita akan kasih variasi ini dulu guys oke oke udah bang sudah cat hitam ya guys ya nah ininya lesnya merah ya dah keren 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 sekarang kita akan kasih variasi ini dulu guys guys nah keren ini juga ya di depannya bisa dicat nggak sih guys enggak bisa nggak bisa nggak bisa ya oke hitamnya lebih hidup sih guys hitamnya lebih hidup ya oke kayaknya bangshir bakal ganti hitam semua deh guys daripada merah ini nggak hidup karena dia merah jadi putih gitu kan hitam lebih gg sih hitam lebih gg ganti hitam ganti hitam oh keren lebih hidup guys kalau hitam ya oke 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 juga nah ini baru keren guys ini juga oh ini stikernya guys di belakang ternyata ya eh udah udah mungkin makin makin keren guys udah makin keren ya nah ini lebih keren ya mantap mantap yang lainnya kita masih belum bisa upgrade karena kita belum menjelajahi guys percuma ya kalau kita tidak menjelajahi map map yang ada di game ini tapi kita langsung full upgrade baru kita menjelajahi itu juga nggak bisa guys jadi game ini dibuat tuh kita bertahap upgrade-nya bertahap di setiap map kita juga paket upgrade juga tapi untuk eh like kita masuk di map yang baru menggunakan mobil kita ini udah jauh lebih kerennya jauh lebih keren oke 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 sekarang kita akan simpanin catnya udah beres ya guys ya setnya kita simpanin lagi yuk oke ya sip nah sekarang kita akan ganti rodanya guys kita akan ganti roda tadi kan kita sudah upgrade ya offroad tire guys kita ada bahannya gear kita akan copot dulu semuanya oke kayaknya bisa langsung copot empat ya guys ya kita kita simpan dulu atau ini kita taruh disini aja nah sip guys kita copot aja untuk rodanya guys oke dua ya terus ini bisa nggak bisa ya coba lagi coba lagi oke tiga ya udah kayaknya kita darulang aja guys satu lagi kita copot oke oke ya ya setelnya ya hahaha saya sedut bersih guys ini ada durability nya nanti bakal cepat habis juga ya oke sekarang kita akan bikin roda kita bikin empat kita perlu gear kayaknya gear sampai empat ya berlagi gear satu langsung aja rodanya guys offroad bikin aja ya satu dua tiga dulu tiga dulu yuk oh dua aja ya iya dua aja guys garasi ini satunya jatuh kebawah oke kita langsung bikin satu lagi guys roda nya oke habis yuk yuk oke satu lagi nah mantap kok kok ada lagi kok ada lagi guys wah udah duplikat ya duplikat ya guys udah empat kan padahal kita bikin empat loh guys kok sekarang udah ada lebih satu ini oke 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 udah bangsa bakal hancurin aja oke sip sip ya udah ada lagi rodanya sip nah ini kita bisa simpan itu oke oke mantep mantep wais keren udah makin GG guys untuk penambahan yang lain kita belum bisa karena kita harus mencari unstable unstable energi ya berarti sudah beres Anda belum kita buat lagi gak sih guys kita coba tes dulu ya coba tes dulu udah kayaknya Oh mesin guys mesin 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 kita bisa membuat mesinnya Oh tapi bahannya kita nggak udah ada guys Oh telmosopnya telmosop kristalnya itu kayaknya kita harus cari map yang lebih GG guys di map unstable energy ya itu secara ini okelah sama enggak silinder kita sering looting juga Oke 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 udah beres sementara untuk episode kali ini kita update sampai disini dulu guys kita akan menjalankan misinya lagi ya di sini ada ah barang gratis guys uh main-main-main Oke kita dapat dua plasma lumayan ya oke udah RS tekan cek lagi di sini keluarin dulu barangnya ya udah mulai habis ini sih guys kita bakal bikin lagi nih oke nah kita akan mulai bergerak nih guys kita akan bergerak ke lokasi kota ya guys ya jadi terakhir kita hanya bergerak di area sini aja guys yang disini belum sini belum sini belum di sini belum di sini dua ini belum guys jadi kita bakal ke sini untuk ke kota ya dan kita akan melewati E5 guys eh eh peralatan kita sudah cukup kalau mau aman kita bisa bikin double untuk storage mobil kita juga belum bisa upgrade guys Oh udah bisa nih guys udah bisa ya slot ya ini slot lagnya setelah kita buat aja nih udah bisa guys hai 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 Oke di sini ya kita pasangkan dulu ya guys ya oke sementara kita pakai tas ini dulu guys nanti kita bakal upgrade yang lebih GG lagi ya sementara ini dulu oke karena ini kita baru tahap stable nih unstable nya kita masih belum nih dan masih ada 25 guys poinnya masih banyak ya jadi codingnya enggak perlu banyak-banyak sih daripada 9950 dah lebih-lebih guys Hai ini udah bisa juga kita upgrade hai 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 oke uh langsung kesini guys dia nambah set full tank ya udah tinggal dua ini aja yang memang kita harus ke lokasi dan kita harus scan guys udah beres ya udah beres udah beres Oke kita bakal berangkat ya ke lokasi ini yuk let's go wuys keren GG banget ya guys ya mantap-mantap let's go let's go let's go kita akan ke lokasi kota dan kita akan menyelesaikan misinya dulu guys yo guys kita akan langsung ke lokasi ini tapi harus melewati eh dulu ya E5 langsung saja kita berangkat oke guys kita sudah sampai di lokasi ini ada dua titik yang bisa kita datangin di sini guys atau kita bisa langsung ke lokasi ini ya guys ya ini karena kita tujuannya itu adalah ke lokasi siram guys di di area sini oke di sini ada dua area kayaknya Hai sini banyak perumahan kita akan melewati kalau bisa sih kayak gini kita lewat jalur sini guys Oke yuk kita langsung berangkat saja ya Hai meskipun dah dah jauh lebih GG ya mobil kita guys Hai jadi misi kita adalah ke lokasi toko kota untuk mencari unstable guys dan menyelesaikan misinya ya Hai atau untuk eh di sini maksudnya tidak akan ngelut lagi guys nih lewat sini aja Hai uh tuh ada listrik guys us Hai nah kan betul kan jadi mobil kita itu sudah anti listrik ya oke Oh iya guys maksudnya bakal kasih tanda lagi dulu kita tujuannya disini guys Oh sini ya oke yuk oke oke let's go kita akan lewat sini aja guys hai 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 roda kita juga offroad jadi udah enak ya untuk jalan-jalan tanah seperti ini udah jauh lebih nyaman guys hai 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 Oke kita lihat map lagi Oh enggak udah nggak jauh guys untuk stable-nya udah cukup guys kita nggak perlu ambil lagi fokusin kita itu adalah unstable-nya ya Oke kita sudah sampai di lokasi ke kota berikutnya yaitu siram guys ya di sini ya oke tuh siram hai 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 dan kita akan mulai menjelajahi questnya langsung muncul juga guys kita akan ke lokasi ini guys yang ditandai guys yang warna hijau ya hai 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 Oke kita tandai sini guys lokasinya cukup kita posisinya dimana sih Hai posisi kita itu di sini ya nanti kita tinggal belok ke kanan aja ya ya Oh dekat aja sih guys Hai cuman ini enggak tahu ini apaan stable atau bukan nih guys kayaknya stable guys kita coba cek lah ya yuk let's go Hai coba di belok kanan ini seh hai 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 Oke Oke bentar lagi kita sampai guys Nah sudah masuk ke area sini Oh di sini banyak patung turis ya guys ya ini maksudnya sudah scan jangan ditabrak guys dia bisa meledak Oke sebentar guys Maksudnya akan ke sini sini ya Oke kita tandain kita tandain dulu guys kita bisa lewat jalur ini sih kalau mau motong-motong jalan guys ya Coba motong jalan yuk Hai sering kita cari tahu di bawah tuh ada apa aja Hai potong jalan lebih cepat kayaknya hai hai oke hai 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 tong jalan langsung sampai des di jalan oke nah get tabrak saja tabrak saja Oke Hai banyak anomali di sini guys jadi ini bisa meledak Hai pelan-pelan aja kita nyetirnya wuah kenapa juga kita guys oke oke Hai nah kita sudah sampai di kosa di kotanya guys hai 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 yo kita akan bawa mobil ini ke anomolinya Hai eh yang kok guys hai 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 kursin aja Hai 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 Oke Oke. Oke. Mau meledak guys. Meledak ya. Mana nih? Jelur kita nih. Kita kesini kah? Disini gak bisa naik guys. Kita itu harus kesini sih. Oh berarti kita lurus kita belok ke kanan ya guys ya. Kita akan naik kesini. Oke. Bisa gak kita lewat sini? Gak bisa guys. Tunggu ya. Turun dulu. Oke guys. Pansuri akan turun bentar. Saya coba scan dulu yuk. Gak bisa scan ya. Gak bisa ya guys. Tadi ada robot. Kita lurus dulu deh. Baru kita nanti naik ke atas. Kayaknya naiknya lewat sini deh guys. Bisa gak sih? Kita naik coba yuk. Bisa gak? Please naik please. Nah, please. Naik please. Oke. Kita sudah naik. Oke. Sip. Ratornya agak tinggi di sini guys. Naik dulu. Oke Oke guys kita sudah sampai Nah kita baru bisa masuk ya Cek dulu map Oh kita nanti belok nih Kita lurus dulu nanti kita belok ke kanan ya Kita ambil jalurnya ini Oh ya Oke Oke kita tabrak saja guys Oke Nah kita sudah sampai di TKP Oke Udah dulu kita guys Mobil kita parkir disini aja ya Oke Buka barikade dari menara kontrol Untuk mengakses peluncuran ke anomali guys Oke lah Ini kita ketutup ya Nanti kita baru bisa lewat ke situ Oke Ini guys tempatnya di atas disini Masih mau scan-scan dulu nih Kalau ada nih Ini ada barang nih Tidak bisa tekan C ya Tidak bisa guys Oh ada ini Ambil aja kita Oke Nah ini dimana Disini ya Yuk Kita bisa ngelut disini juga nih Oh ini bisa kita hancurin Oke Gimana sih tombolnya guys Ini kah guys Tombolnya Iya Oh iya bener guys Tombolnya Dan kebuka ya disitu ya Oke guys Udah kebuka ya Nah jadi kita tinggal Mobil kita tinggal akses Masuk saja sih Oh mobil kita keren ya guys ya Keren banget Oke Kita tutup dulu Dan kita bakal langsung meluncur ya Ke anomali guys Let's go Oh nampak-nampak lagi guys Nampak-nampak saja kah Oke Hilau guys Oke guys Oke guys Wah Kita jadi kena tabrak guys Damagenya Oke lah Gak apa-apa guys Kita sudah kembali ke rumah lagi Misi kita berikutnya apa ya Kita stop dulu Biasanya langsung muncul nih misinya guys Oke Mati mesin Oke ada yang misi berikutnya Oke misi berikutnya please Tuh keluar guys Explore the zone Take another drive Oke guys Untuk episode kali ini Sampai disini dulu Kita akan lanjut di next episode Bang sudah bakal menjelajahi area-area yang ada Unstable energy-nya ya guys Supaya kita bisa mendekat barang Unstable-nya Dan bang sudah bakal coding Sehingga kita bisa upgrade di next episode Semoga terhibur guys Jangan lupa di like dan di subscribe Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya Sampai jumpa Dadah